Saudara kecelakaan akibat kabel optik menjuntai kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menimpa seorang mahasiswa saat mengendarai motor di Bekasi, Jawa Barat. Akibat jeratan kabel, korban mengalami luka pada bagian leher. Seorang mahasiswa yang tengah menuju kampus menjadi korban kecelakaan akibat terjerat kabel optik. Korban terjatuh dari motor setelah terjerat kabel optik yang menjuntai di Jalan Rawas Silem II, Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat. Korban sudah melaporkan kecelakaan tersebut ke Pores Metro Bekasi Kota. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk korban sudah melaporkan kejadian tersebut dan polisi langsung bertindak cepat mengolah TKP dan mencari saksi-saksi serta bukti-bukti dan merapikan untuk kabel yang berantakan tersebut untuk tidak melukai pengguna kendaraan yang lain. Korban yang ditemui di rumahnya menjelaskan ia mengendarai motor dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam saat melintasi kabel yang menjuntai tersebut. Namun korban tidak menyangka kabel menjuntai tersebut akan melukai dirinya. Setelah jalan, pelan-pelan, eh ternyata kabel langsung lewat ke tangki saya, dan tangki saya langsung lilit leher saya. Nah, disitu saya kan pegang tangan kiri saya kan. Disitu saya ada pilihan nih antara mempertahankan motor supaya nggak jatuh atau pegang kabel dua-duanya. Akhirnya saya jatuhkan motor saya, saya jatuhkan dan saya pegang kabel dua-duanya. Ternyata saya ketarik ke belakang karena mungkin motor saya juga udah maju ke depan juga kan. Nah, ketarik dan tangan kiri saya megang buat nahan. Akhirnya memat dan disini saya langsung ke garet dan disininya agak nyari sakit-sakit gitu. Sebelumnya, peristiwa serupa juga dialami oleh mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Akibat kecelakaan itu, Sultan kini harus menggunakan elektrolaring sebagai alat komunikasi. Meski telah menjalani operasi pita suara di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV